Intro Salam sinema sahabat sinemologi Rio the Survivor adalah film drama yang disutradarai oleh Yudi Oktav Film yang dibikin dengan kerjasama barengsyair.org ini dibintangi oleh Raditya Evandra, Akinza Sevalye, Briliana Deshi, Sri Widjawati, dan lain-lain Serta ada penampilan khusus legenda sepak bola nasional Bambang Pamungkas Rio the Survivor bercerita tentang Rio yang diperankan oleh Raditya Evandra yang sejak lahir harus hidup dengan HIV karena warisan orang tuanya Rio hidup berdua saja dengan sang nenek karena kedua orang tuanya meninggal Di sekolah, dia mendapat diskriminasi sampai dipaksa keluar dari sana Tapi Rio terus berjuang untuk kembali mendapatkan hak pendidikan dan hak hidup seperti anak-anak lainnya Dari poster dan trailer kita bisa lihat jajaran penghargaan film dari luar negeri Saya ucapkan selamat Tapi bagi penonton awam, perlu diingat bahwa ajang penghargaan film itu banyak macamnya Joko Anwar pernah membahas di twitternya Jadi kembali lagi biar penonton yang menilai sendiri Film Rio the Survivor mengambil setting kota Yogyakarta Penyampaian filmnya mengingatkan saya pada film zaman dulu yang diproduksi oleh TVRI Yaitu drama keluarga santun dan bermoral memiliki pesan terpuji dan sangat menjunjung lokalitas Sebenarnya film ini adalah kampanye edukatif tentang HIV Tujuannya jelas agar masyarakat tidak menjauhi mereka yang sudah terinfeksi tapi jauhi virusnya Banyak paparan tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu ARV, dan hal lain seputar itu Film ini mencoba dramatis agar penontonnya banjir air mata Kalau untuk saya sih banyak datarnya Kecuali adegan Rio bertemu orang tua ayahnya di daerah Boyolali Pengadeganannya sering tidak terlihat natural Meski ditunjang dengan wajah Rio yang sangat mudah untuk dibully Namun agaknya sang sutradara kesulitan menampilkan adegan yang menyentuh Tapi sebagai sebuah film iklan layanan masyarakat Pesan yang ingin disampaikan bisa sampai Saya yakin sebagian penonton menjadi paham soal HIV dan AIDS Tapi dari segi teknis perfilman banyak sekali kekurangan di sana sini Di sisi lain film ini juga menjual nama Bambang Pamungkas sebagai daya tarik Meskipun namanya sering disebut dalam film Foto-fotonya terpampang nyata Namun kemunculannya justru tidak banyak Tapi tetap saja film ini lumayan menghibur Tingkah pola anak-anak yang sudah mengenal kata diskriminasi dari SD Adalah sebuah kemajuan Apalagi juga diaplikasikan di kehidupan Rio the Survivor adalah film dengan niatan yang bagus Hanya saja penggarapannya tidak istimewa Karakter Rio di kehidupannya tak ada banyak Dan mereka memang butuh support bukan diskriminasi yang berlebihan Sudah saatnya kamu semua paham Kalau masih sebatas apa kata orang Lebih baik cari informasi yang lebih benar dan akurat Untuk kalian para Survivor di luar sana Berapapun usia kalian tetap semangat Demikian video reaksi dari film Rio the Survivor Yang sudah tayang di bioskop Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Cek semua akun sosial media Sinemalogi Salam sinema dan bye-bye Terima kasih telah menonton!